Senin siang petugas dirijian pajak JATIM 2 menyerahkan 3 warga Sidoarjo Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri setelah dinyatakan terbukti melakukan penggelapan pajak hingga senilai 2,6 liru rupiah. Dari ketiga tersangka ini, YGS dan DY adalah pejabat penting di PTWIK di Kecamatan Budoran Sidoarjo Jawa Timur yang dengan sengaja meminta bantuan SW untuk menyiapkan faktur-faktur palsu untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dari pemeriksaan ini juga diketahui SW melakukan penjualan faktur-faktur palsu ini ke sejumlah perusahaan di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan, Semarang, dan Jakarta. Akibat perbuatan para tersangka ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 2,6 liru rupiah. Ketiganya dijerat melanggar pasal 39 ayat 1, jangto pasal 43 ayat 1, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Akibatnya ketiga tersangka terancam pidana 2 hingga 6 tahun kurungan, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak atau paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Mereka sebagai pengguna dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi, dengan tujuan untuk mengecilkan pajak yang dibayarkan kepada negara. Pajaknya itu adalah PPN. Modusnya bagaimana nih, Bu? Modusnya, supaya mereka bisa membayar pajak setor pajak ke negaranya diperkecil, maka mereka mencari faktur-faktur pajak di luaran yang diperjual belikan, yang ada diperjual belikannya, sehingga itu untuk mengurangi pajak yang akan mereka setorkan ke negara. Hingga kini, petugas masih terus mengembangkan kasus ini untuk dapat mengamankan para pengusaha atau pemilik usaha yang menggunakan cara yang sama menghindari pajak. Riku Ardiansa, Sidoarjo, Jawa Tibur. Terima kasih.